Pasca kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 1 Tangerang, Banten pada Rabu 8 September 2021 dini hari, kondisi bagian LAPAS menghitam. Tembok dan pintu sel tampak habis terbakar dan bersisa besi yang juga ikut terbakar. Setidaknya kebakaran terjadi selama 2 jam sebelum akhirnya bisa dipadamkan. Berdasarkan foto-foto yang diterima, bagian LAPAS Tangerang yang terbakar tampak menghitam. Puing atap yang terpanggang api juga terlihat jatuh ke tanah. Tembok dan pintu sel tampak menghitam karena terbakar. Insiden kebakaran tersebut dijelaskan oleh Kepala BGNUMAS Direkturat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Rika Aprianti. Terjadi segera pukul 1.50 di satu blok LAPAS. Api mulai berkobar di satu blok LAPAS segera pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran mataikan api mulai berkobar sekira 2 jam dan baru bisa dipadamkan pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Fadil mengatakan dugaan awal penyebab kebakaran karena adanya hubungan pendek arus listrik. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terkonfirmasi ada setidaknya 41 orang yang tewas akibat kebakaran ini. Sementara 81 orang mengalami luka dan beberapa sudah langsung dilarikan ke rumah sakit. Dalam insiden ini, 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Lokasi kebakaran yakni blok C yang berisi warga binaan dengan kasus narkoba. Blok ini ditempati setidaknya 122 narapidana. Sementara penjagaan dilakukan oleh 15 orang perregunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!